Presiden Jokowi mendesak agar RUU perampasan aset bisa segera disahkan. Menkumham Yasona Lawli mengatakan, harmonisasi draft RUU telah selesai pada 8 Maret 2023. Terbaru Ketua Komite TPPU Mahfud MD mendorong agar DPR untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Menurutnya adanya undang-undang ini membuat kerja pemberantasan korupsi lebih efektif. Dalam cuitannya Mahfud mengingatkan dukungan Presiden Jokowi untuk RUU ini. Saya mendorong agar RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan. Dan RUU pembatasan transaksi uang karta segera dimulai pembahasannya. Dalam konteks hubungan antar negara, keketuaan Indonesia dalam D20 telah menyepakati bahwa agenda prioritas dalam pemberantasan korupsi akan terus dilakukan. Dan sebagai ketua ASEAN, Indonesia akan menguatkan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di kawasan. Saya tegaskan kembali, saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikitpun kepada pelaku tindak pidana korupsi. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Adapun tujuan utama RUU ini ialah memiskinkan koruptor. Menjadi miskin merupakan momok menakutkan bagi semua kalangan. Namun seperti diketahui, RUU perampasan aset ini sangat bergantung pada restu para ketua umum partai politik. Hal ini diungkap ketua Komisi 3 Bambang Urianto saat RUU ini ditagi Mahfud MD. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong Undang-Undang Perampasan Aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Sanayani. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea-Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong, gala Pak. Bambang Pacol di telpon. Ibu Pacol berlihat. Ini laksanakan, laksanakan Pak. Jadi dua presiden pernah nanya sama saya. Pembatasan uang kartel sama ini RUU yang mana ya? Pak Presiden, kalau pembatasan uang kartel pasti duit nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet Pak. E-walletnya cuma 20 juta lagi. Nggak isah Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh dia. Saya terang-terangan ini. Gitu loh. Mungkin perapasan aset bisa. Tapi harus bicara dengan para ketumbar. Dulu. Kalau di sini nggak bisa. Nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenayah langsung saya jawab. Bambang Pacol siap. Kalau di perintah. Mana perintah? Berani Pak. Sama tuh. Sama tuh. Ayo. Itu kira-kira Pak. Mamput. Sama tuh. Sama tuh. Sama tuh. Sama tuh.